Intro Masih di 99,7 FM Sekabar Pura Radio Kembali lagi nih sama saya Daniel Dalam ancara Inspirasi Indonesia Kali ini saya bakal bahas tentang Tokoh muda inspiratif Indonesia Yang telah gugur pada zamannya Karena perilaku dan apa yang dia lakukan Hingga saat kini Kau muda Indonesia memiliki seorang Figur pemberani dan membanggakan Para dengar Dialah yang juga Telah ikut andil dalam membentuk Sebuah perkumpuan mahasiswa pencinta alam Universitas Indonesia atau Mabalaui Siapa lagi kalau bukan Suhoki Intro Sosoknya sangat terkenal Karena tulisannya yang sangat kritis Terhadap pemerintah Orda Lama Dan Orda Baru Meskipun ia meninggal Dalam usia yang sangat muda Ia dikenal di kalangan para aktivis Karena tulisan-tulisannya Dan pemikirannya yang sangat fenomenal Suhoki adalah orang keturunan Cina Yang lahir pada 17 Desember 1942 Seorang putra dari pasangan Su Lipit Seorang Novelis Dengan Nihuan Suhoki adalah anak keempat Dari lima bersaudara Keluarga Su Lipit Alias Salam Sutrawan Suhoki merupakan adik dari Suhoji Yang juga dikenal dengan nama Arif Budiman Sejak masih sekolah Suhoki dan Suhokjin Sudah sering mengunjungi perpustakaan umum Dan beberapa taman bacaan di pinggir jalan Di Jakarta Menurut seorang peneliti Sejak masih sekolah dasar Suhoki bahkan sudah membaca karya-karya sastra yang serius Seperti karya Pramudiri Ananta Tuir Mungkin karena ayahnya juga seorang penulis Sehingga tak heran Beliau sangat dekat dengan sastra Selama di SMA Inilah minat Suhoki pada sastra semakin mendalam Dan sekaligus dia mulai tertarik pada ilmu sejarah Selain itu Kesadaran berpolitik mulai bangkit Dari sinilah Awal pencatatan perjalanan yang menarik di tube Atau tulisan yang sangat tajam dan penuh kritik Ada hal baiknya yang diukur selama menempuh pendidikan di SMA Suhoki dan sang kakak berhasil lulus dan nyari tertinggi Kemudian kakak beradik ini Menajukan ke Universitas Indonesia Suhoki memilih ke Fakultas Sastra Jursa Sejarah Sedangkan Suhok Jin memilih ke Fakultas Psikologi Di masa kuliah inilah Gi menjadi aktivis ke mahasiswaan Banyak yang meyakini gerakan Gi berpengaruh terhadap Kumbangannya Soekarno dan termasuk orang pertama yang mengkritik tajam Rejim Orde Baru Gi sangat kecewa dengan sikat teman-teman seangkatannya Yang di era demonstrasi tahun 66 mengkritik dan mengutuk para pejabat pemerintah Kemudian selepas mereka lurus berpihak ke sana dan lupa dengan visi misi perjuangan angkatan 66 Gi memang bersifat oposisif dan sulit untuk diajak kompromi dengan oposisinya Selain itu juga Gi ikut mendirikan mahal UI Salah satu kegiatan pentingnya adalah naik gunung Pada saat memimpin penakian gunung selamat 3.442 meter di atas permukaan laut Ia mengutip Walt Whitman Dengan catatan hariannya Now I see the secret of making the best person It is to grow in the open air and to eat sleep with the earth Pemikiran dan sepak terjangnya tercatat dalam catatan hariannya Pikiran-pikirannya tentang kemanusiaan, tentang hidup, cinta, dan juga kematian Tahun 1968 Gi sepat berkunjung ke Amerika dan Australia Dan piringan hitam favoritnya adalah John Beuys Disita di Bandara Sydney karena dianggap anti-war atau komunis Tahun 1969 Gi lulus dan meneruskan menjadi dosen di almamaternya Bersama mahal UI Gi berencana menaklukkan gunung Semeru Yang tingginya 3.676 meter di atas permukaan laut Sewaktu mahal mencari pendanaan Banyak yang bertanya kepada Gi kenapa naik gunung Dan Gi berkata kepada teman-temannya Kami jelaskan apa sebenarnya tujuan kami Kami katakan bahwa kami adalah manusia-manusia yang tidak percaya pada slogan Patriotisme tidak mungkin tumbuh dari hiprok visi dan slogan-slogan Seseorang hanya dapat mencintai sesuatu secara sehat Kalau ia mengelola objeknya Dan mencintai tanah air Indonesia dapat ditumbuhkan dengan mengenal Indonesia bersama rakyatnya dari dekat Pertumbuhan jiwa yang sangat sehat Dari pemuda harus berarti pula Pertumbuhan fisik yang sehat Karena itulah kami naik gunung 8 Desember sebelum Gi berangkat sempat menuliskan catatannya Isi catatannya adalah Saya tak tahu apa yang terjadi dengan diri saya Setelah saya mendengar kematian Kian Fong Dari Arif hari minggu yang lalu Saya juga punya perasaan Untuk selalu mengingat pada kematian Saya ingin mengobrol-ngobrol Pamit sebelum kesemeru Dengan Maria, Rina Dan juga ingin membuat acara yang intim Dengan Sunarti Saya kira ini adalah pengaruh Atas kematian Kian Fong Yang begitu aneh dan begitu cepat Hoki meninggal di gunung Semeru Tahun 1969 Tepat hari itu Sehari sebelum Pulang tahunnya Yang ke-27 Akibat menghirup asap beracun Di gunung tersebut Dia meninggal bersama rekannya Idhan Davantari Lubis Selanjutnya Catatan selama ke gunung Semeru Lenyap bersama Dengannya meninggal Di puncak gunung tersebut 24 Desember 1969 Gini makamkan di pemakaman Menteng Pulo Namun Dua hari kemudian Dipindahkan ke pekuburan Kober Tanah Abang Tahun 1975 Ali Sadikin membongkar Pekuburan Kober Sehingga harus dipindahkan lagi Namun keluarganya menolak Dan teman-temannya sempat Ingat Bahwa jika dia Meninggal sebaiknya Mayatnya dibakar Dan abunya disebarkan di gunung Dengan pertimbangan tersebut Akhirnya tulang bulu langgi Dikremasi Dan abunya disebarkan Di puncak gunung Pangrango Terima kasih telah menonton! Oke para pendengar Itu dia sekilas Balik dari tokoh muda Indonesia Yang menjadi Seorang kritikus aktif Terhadap sebuah keadaan pemerintahan Di saat itu Dan masih banyak lagi tentunya Beberapa karya sese yang beliau Tinggalkan Dan jadikan gambaran Baik kaum muda saat ini Al-Karazani Waktu kita berjumpa telah habis Semoga apa yang telah Didenarkan dan disampaikan Menjadi Hal yang menarik Dan bisa bermanfaat Untuk kalian semua Kita berjumpa lagi Pada kesempatan selanjutnya Saya Daniel Pamit undur diri Selamat pagi Salam Pemuda Terima kasih telah menonton!